Intro Inilah roti durian puff kreasi medium aprianti warga komplek geria Musi, Sako, Palembang, Sumatera Selatan Tampilan warnanya yang cerah membuat roti ini mengundang selera setiap orang untuk mencicipinya Ya, perpaduan pastry renyah gurih dengan isian daging durian asli tentunya memanjakan lidah pecinta durian di bumi Sriwijaya Untuk membuat kudapan ini cukup mudah Pertama, buat dulu bahan puff pastry yang terdiri dari terigu, gula pasir, garam, air, mentega, dan coarse fat Bahan-bahan ini dihaluskan hingga kalis, kemudian dibuat seperti lembaran dan pipihkan menggunakan gilungan kayu Selanjutnya, buat isian puff dengan bahan-bahan daging durian super, whipped cream cair, susu, gula, dan tepung maizena Semua bahan dimasak dalam buah jan sambil diaduk hingga merata Kemudian, bahan kulit dimasukkan isian perpaduan durian dan oleskan mentega Selanjutnya, panggang selama 10 menit Kreasi roti durian puff ini sedang laris manis di buru warga Palembang Kulitnya crunchy, dalamnya lembut banget Terus duriannya terasa banget, isiannya itu kan durian asli, jadi enak banget Dari Instagram, itu kan makanannya viral, jadi harus dicoba Durian sendiri kan merupakan buah yang populer ya, yang hampir kebanyakan orang suka Dan disini, kalau saya lihat itu pastry juga sedang diminati oleh warga Palembang Media memasarkan roti durian puff secara online Setiap hari, sebanyak 30 box dipesan pelanggannya Dengan harga Rp45.000 per box berisi 5 roti Nah, bagaimana? Anda tertarik untuk mencicipinya? Atau mencoba membuatnya sendiri di rumah? Terima kasih telah menonton!